Good morning, guys! Yukacan lagi nonton, kita liat abis. Tuh, tapi ini aku mute dulu. Takut ntar gak kedengeran, kita nge-vlog. Nanti, Dede. Dede, bangunin Papa. Bangunin Papa. Pat. Kenapa, Dede? Aduh, itu bantal Yukacan. Jorok banget ya, ntar mau kita cuci. Bangunin Papa, Dede. Cepat. Tuh, Papanya masih bobo. Bangun. Kiss Papanya. Kiss. Kiss Papa. Aduh, bangun. Kita mau main salju. Sambil disayang-sayang Papanya. Jangan sambil nangis. Disayang-sayang. Jadi, guys. Hari ini kita mau ajak Yukacan main salju. Apa? Beneran, Dede. Gak bohong. Ini pertama kalinya Yukacan bakalan main salju. Pertama kalinya juga aku main salju. Pertama kalinya juga Papanya Yukacan main salju. Pertama kalinya kita bertiga main salju. Yukacan mam, mam telur, dan udon. Hah? Ada siapa tuh, Dede? Ada siapa tuh? Yuko, kenapa? Gak mau sama Papanya. Dia langsung sembunyi. Tuh, langsung sembunyi di pojokan. Malu ya? Malu? Bombastic side-eye. Kalau pagi-pagi adalah jadwal kita bikin floppy. Kok mau apa? Sarapan apa? Dia mau masak, guys? Eh, masak. Anjay. Kita lihat apakah yang akan dia bikin. Kelua ceplok. Kelua ceplok. Kelua ceplok, wih. Kita pecahin dulu telurnya. Iya, telur ceploknya hancur, guys. Tuh. Gak ada mata-matanya. Langsung pecah. Dikasih lada hitam. Apa sih, Yuko? Dia mau. No. Dede kan udah punya makanan sendiri. Banyak air, guys. Babun Yufa tuh. Sayang, dia beli mahal-mahal tuh. Yukacan sih. Mobilnya gak diurut. Gak dirawat. Yukacan udah bawel banget. Minta mobilnya dilapin. Udah, Dede. Bisa tuh. Udah, dia nunjuk basah. Guys, itu udah nyampe. Ini saljunya. Tapi Yukacan-nya malah bopo. Anteng banget dia dari tadi bopo. Dari awal kita pergi dari Bogor sampe ke Bekasi nih. Satu jam setengah. Dia gak bangun-bangun sama sekali. Jadi kita mau nungguin dia bangun dulu, guys. Kalau dia bangun, baru deh kita main. Aduh, kacau. Sumpah, papanya Yukacan. Ini mic-nya gak di bawah. Gimana kita mau nge-flop? Tolokannya gak di bawah, guys. Ada gak di rumah? Seharusnya ada ya di rumah. Wadah lah, gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya, gak pakai mic. Eh, by the way, Yukacan udah bangun. Halo, guys. Sya Allah, guys. Semangat. Mau main saudi. Kita mau beli tiket. Di sini ya. Kayaknya di sini dia beli tiketnya. Let's go. Kita mau ukur sepatu dulu. Kita bukala-bkala pakai seperti itu buat kaki Yukacan. Kira-kira ukuran Yukacan berapa ya? Ini yang paling kecil. Coba deh. Iya, itu yang paling kecil. Sekarang giliran aku. Iya, ini nomor 8,5. Coba kita lihat dia. Kita lihat. Berapa ya? Enggak, gak muat. Berapa? Kaki raksasa 10. Bayangin gedehnya kakinya. Kita mau ambil sepatu, guys. Tuh, kita dikasih kayak gini, guys. Buat penanda waktu kita habis gitu lah pokoknya. Kalau warnanya biru itu masih banyak. Kalau warnanya udah kuning, berarti sisa 5 menit. Kalau merah berarti udah habis. Guys, ternyata kita kalau mau pakai walker ini, kita harus sewa lagi. Jadi di sana itu cuma nyimpen sepatu-sepatu kita doang nih. Yang ini. Eh, Yukacan. Mau pakai? Waduh, waduh. Show banget. Dia tahu loh itu punya dia yang kecil. Lihat sini. Wow. Guys, jadi aku mau spill harga masuk ke sini. Tiket masuknya itu buat 4 orang, 500 ribu. Tapi itu kita udah dapet semua wahananya. Untung banget kita gak beli online. Karena kan aku pikir kan kalau beli online itu lebih murah. Harganya cuma 100 ribu. Tapi ternyata itu cuma tiket masuk doang. Kalau kita beli di sini, itu udah dapet semua wahananya. Udah dapet rem sepatunya. Pokoknya segala macemnya udah tinggal. Ntar nambah buat walker aja 30 ribu. Jadi sekarang kita siap-siap dulu guys. Mau masuk. Guys, sumpah ini kita udah masuk. Ini dingin banget. Lihat si Yuka. Ayo Yuka. Guys, kalian lihat di dalam. Wah, dingin banget. Wih, bagus guys. Tuh. Guys, salju. Oh my God. Yuka. Simpat guys, di sini dingin banget ya. Mana dia bajunya kayak gitu lagi. Tapi aku pake jacket. Aku bawa jacket. Nanti di dalam waktu baru pake. Sudah di saljunya. Tapi agak sepi ya. Karena ini hari Senin guys. Untung kita pilih ini hari Senin. Karena kalau enggak dulu. Sekarang kita mau nukar ini dulu. Ini kita pertama kali injek salju. Salju. Injek deh. Wah, injek salju. Yuka. Apa ini? Ayo Yuka, let's go. Kita ambil ini seluncuran. Tapi enggak tahu deh aku bisa enggak ya. Kayaknya aku jatuh deh. Enggak lah, enggak mungkin jatuh. Ini baso lagi. Aku ubah bawa celana. Enggak sabar. Kayaknya mau, mau. Guys, musiknya kede banget. Yuka mau aku seluncurin. Yuka anteng banget lagi. Awas, jatuh dia. Ayo Yuka mau berseluncur. Ayo. Satu, dua, tiga. Jadi aku mau coba seluncuran dari yang paling tinggi. Let's go. Yuka mau. Oh Yuka yang kecil. Yang kecil ya. Let's go. Let's go, let's go. Ayo, ayo, ayo. Coba. Coba. Ayo. Satu, dua, tiga. Makanya jatuh kan. Kembali gue, kebali gue. Sekarang aku mau coba temenin Yuka. Kita bakal perusatan dari atas. Hati-hati loh. Ntar Yuka jatuh. Lihat, bocil-bocil semua pada jago. Lihat, bernapak. Nafrak. Gimana, dede? Seru nggak? Ya Allah, aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku, ya Allah, si Allah. Guys, selanjutnya sekarang kita mau lagi. Kita lagi naik ayunan ini. Aku nggak tahu kenamanya. Tapi kita cuma boleh berdua aja. Nggak boleh bertiga sama Pak Kanyiukacang. Oh, dia di sana. Seru banget, happy nggak deh? Yuka-chan happy banget main ke salju. Parah, guys. Ini tuh kayak simulasi. Kita lagi ke luar negeri ya, dudut ya. Ntar kita mau ajak Yuka-chan ngelihat salju asli. Tapi sekarang karena Yuka-chan tuh masih kecil. Sayang banget kalau kita ajak dia ke luar negeri. Terus dia nggak inget. Jadi sekarang kita bawa Yuka-chan ke sini dulu. Ntar kalau Yuka-chan udah gede. Baru kita ajak Yuka-chan ke salju asli. Tadi ngeliatin salju mulut ke bawah. Seru banget, guys. Parah. Nggak jesel ke sini. Parah, guys. Kalau dari atas tuh bener-bener kelihatan kayak kita lagi di luar negeri. Wow. Ini tuh vibes-nya kayak Swiss. Aku pengen banget luar negeri. Pengen ke Swiss. Weh, sumpah. Misin itu dingin banget. Untung aku pake jaket. Tadi awalnya papanya Yuka-chan tuh bilang, jangan pake jaket. Udah, pake baju pentek aja. Gila, ini menggigil banget. Yuka-chan, lihat tuh dia. Dia di antara salju-salju itu. Sumpah aku salah outspeed banget begini ke sini. Dingin banget. Gila, parah. Sumpah, Pak Toto aku dingin, weh, menggigil. Apa? Kita tuh baru naik dua wahana. Masih ada dua wahana lagi yang belum kita ambil. Belum kita sayang. Wah, kita baru naikin ini di sepulcuran ini. Masih ada yang donat sama ban itu belum. Tapi kayaknya aku nggak kuat. Kayaknya bentar lagi kita keluar. Apa sih? Apa sih? Guys, disini ada keretanya sinterklass. Tapi lihat keretanya. Tersah. Nggak jadi, padahal Yuka pengen naik gitu. Duduk biar Mama tarik keliling-keliling. Ayo, tarik. Let's go. Guys, jadi sekarang kita udah selesai main salvinya. Dan semoga nanti kita bisa main salju yang beneran ya. Amin. Sama Yuka ya. Harusnya sih kalau mau main salju itu bulan-bulan 12 kayak gini. Tapi dikarenakan Yuka belum punya paspor. Jadi kita belum bisa. Mungkin tahun depan atau bulan berapa gitu nanti Yuka udah punya paspor. Kita bakalan ajak Yuka main salju beneran. Lihat guys. Ya, udah nggak sabar. Pengen pergi. Sabar deh. Minggu dulu nanti. Itu sepatu orang balikin weh. Sini balikin dulu sepatunya. Tuh, dia minta lepas. Lepasin. Dia mau lepasin diri. Oh, jago. Guys, lihat guys. Pantatnya guys basah semua. Kalau aku sampai ke dalam-dalamanku basah semua. Pantat aku berasa kerem. Guys, Yuka Cian udah kelaporan tuh. Lihat mulutnya. Waduh, mau anggapnya gede amat. Jadi Yuka Cian makan duluan di mobil. Nanti baru kita menyusul makan di mal. Guys, kita sekarang lagi makan di Kim Katsu. Kalau kalian masih ingat, kita tuh pernah makan di sini juga ya. Di Bobor. Ini kita makannya di Kaki. Sekarang kalian lihat deh pesanan kita yang mana. Dia tiba-tiba lari kesini mau balon. Aduh. Gimana ya? Minta dulu ya. Minta dulu ya. Lihat guys. Dia ngejar-ngejarin balon. Tapi ini balonnya nggak kenceng. Jadi digoyangin di kita sama dia langsung lepas. Mau lagi. Dia mau yang baru. Katanya gitu jelek. Ya gimana nggak lepas-lepas. Guys, jadi ini makanan kita. Tuh. Kita makan ini bro. Lihat Yuka udah. Eh, pake sumpit. Jika bisa aja. Siapa yang ngajarin deh. Dia colok nggak tau. Tama dia. Ini mau main sum up ya. Glam. Ya kayak biasa lah ya. Kita kalau makan itu sekanya ribet-ribet guys. Jadi kita harus masak sendiri dulu. Kita masak dulu. Sampai matang. Enak sekali everybody. Ih, dia pegang wasabi. Oh my God, deh. Fondis tau. Aku nggak coba yang sisinya guys. Aku curiga Yuka Chan kepedesan deh. Dia makan wasabi guys tadi. Yuka tuh kalau makan tuh suka dia makan. Cuma dia milih guys. Kalau makanan yang nggak dia suka, dia nggak mau. Hmm, enak. Dia kalau makan nggak pernah nggak berantakan. Berantakan mulu. Jadi seperti daging aku udah matang. Dan kita try. Enak banget. Aku sedih karena aku kotor. Tuh. Lihat. Ya udahlah. Sekarang kita cobain. Dadah kima. Memang racikan bumbu gitu itu yang enak ya. Guys, kita udah makan. Food kita kenyang. Dan kita makan food locker-benar. Habis itu tetap pulang ya. Belanja dulu. Memang deh sekali-sekali. Kamu tuh peka dikit gitu loh. Bawa aku kesini. Kesitu. Ya, bawa aku kesitu kayak sekali-sekali. Kami nangis ke YouTube. Guys, jadi si Yuka tuh sekarang itu mudah banget cemburu hampir. Kalau aku sama mamanya pegangan atau pelupan, dia nangis. Dia nggak cemburu banget. Tuh, tuh, tuh. Nggak, nggak, nggak. Wess. Dia mau pake topi. Wess. Mau, dede. Tepat tuh harganya. 700 ribu. Nggak jadi, balikin. Balikin, mahal. Bombastic side eye. Guys, jadi ini belanjaan kita. Ada baju Yuka, baju aku satu. Terus bajunya Mama Yuka. Jadi sekarang kita bayar dan... Kira-kira berapa ya? Nah, kita lihat aja harganya berapa. Nah, ini totalnya. Cukit aja dia. Yeay, papaku bayar. Papaku bayar. Yeay. Saya merasa bersalah habis belanja. Kenapa? Akhirnya kalau nangis cuma sejutaan. Aku juga ngiranya gitu. Biasanya kita sampai berapa item gitu. Cuma bisa gusah. Tapi nggak tahu ini kenapa yang lain. Udah. Ya udah guys. Sekarang kita mau... Pulang dulu. Ini udah jam 6. Sekarang kita mau pulang. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax